Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Dhani.net Oke teman-teman di video kali ini Saya akan bahas tentang bagaimana cara berjualan di Facebook Marketplace Serta tips-tips yang harus kita terapkan agar pengunjung lebih rame lagi cuy Mau tau caranya? Subscribe dulu channel Dhani.net Agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan video-video positif lainnya Emang selama ini negatif ya? Entahlah Oke sebelum kita masuk ke tips berjualan di Facebook Marketplace Saya akan hulas sedikit khusus buat teman-teman yang pemula Apa sih Facebook Marketplace itu? Facebook Marketplace adalah fitur gratis yang dapat kita gunakan untuk berjualan maupun membeli barang teman-teman Di Facebook Marketplace kita bisa menawarkan dan menemukan produk berdasarkan lokasi Ada pula fitur messenger yang memungkinkan penjual dan pembeli berkomunikasi sebelum melakukan transaksi Namun perlu digarisbawahi disini teman-teman Facebook Marketplace tidak menyediakan sistem pembayaran seperti Marketplace lainnya yaitu seperti Sofi, Tokopedia, atau e-commerce lainnya ya Dan saat video ini di-upload ada dua metode pembayaran yang disediakan untuk melakukan transaksi yaitu transfer bank ke rekening penjual dan menggunakan cash on delivery atau yang biasa kita sebut dengan COD Bagi para pelaku usaha, Facebook saat ini merupakan salah satu platform yang wajib digunakan untuk mengembangkan usaha maupun bisnisnya teman-teman Alasannya adalah Facebook menyediakan data yang lengkap untuk pelaku usaha agar pemasaran bisa lebih tertarget Dan ada banyak cara untuk menggunakan Facebook sebagai media pemasaran salah satunya yang akan kita bahas pada video ini Mengapa sih kita harus menggunakan Facebook Marketplace? Nah disini yang menarik pembahasan kita teman-teman Facebook Marketplace merupakan fitur yang dirilis di tahun 2017 lalu Fitur ini dibuat karena banyaknya transaksi yang digunakan melalui Facebook Group Lalu apa saja sih keuntungan jualan di Marketplace Facebook? Ya seiring dengan bertambah canggihnya sistem pada Facebook Kita bisa memperoleh banyak keuntungan apabila berjualan di Facebook Marketplace ini teman-teman Berikut ini saya akan jelaskan beberapa keuntungannya ya Keuntungan pertama dapat menjangkau konsumen secara luas Ya mengapa tidak? Karena belakangan ini media sosial telah menjadi sasaran empuk bagi para penjual dalam memperluas jangkauan pasar Nah dalam hal ini Facebook sebagai salah satu media sosial dengan pengguna paling banyak Tentunya dapat meningkatkan jumlah konsumen kita secara signifikan Keuntungan yang kedua Memudahkan penjual mendapat atensi atau perhatian dari pelanggan Di Facebook Marketplace ini kita dengan mudah mendapatkan perhatian pembeli Jadi teman-teman gak percaya ya buktikan sendiri gitu Pasalnya algoritma Facebook akan membantu menyarankan sejumlah produk paling relevan Yang tengah dicari oleh konsumen sehingga peluang interaksi dan pembelian pun akan meningkat Keuntungan yang ketiga Mudah Berjualan di Marketplace Facebook juga sangat praktis teman-teman ya Sehingga siapapun bisa mencobanya Salah satu alasannya adalah karena penjual hanya membutuhkan akun Facebook sebagai langkah awal Nah kalau yang ini emak-emak pun bisa ini mah Yang keempat mungkin teman-teman yang tambahin kali ya Dan itulah tiga keuntungan jika kita berjualan di Marketplace Facebook ya Jika ada tambahan mungkin teman-teman bantu saja di kolom komentar ya Sekarang saya akan bahas juga peraturan jualan di Marketplace Facebook ya Biar lebih awal lagi kita akan bahas juga sekalian disini teman-teman Melansir sejumlah peringatan yang dirilis pihak Facebook Terdapat sejumlah peraturan krusial bagi seluruh pengguna Marketplace Facebook Kayak penyeladio anjir Oke lah gak apa-apa yang penting materinya nyampe ya kan Berikut ini adalah beberapa peraturan jualan di Facebook Marketplace yaitu Yang pertama penjual dilarang keras menjual barang imitasi atau mengubah informasi penting menjadi lelucon Peraturan yang kedua segala bentuk jual beli jasa, hewan, peliharaan, mata uang, dokumen penting minuman keras, cairan, atau bagian tubuh manusia Serta barang dewasa tidak diperkenankan Ya ingat aja jangan jualan sektos ya Peraturan yang ketiga penjual di Marketplace Facebook Dilarang menjual segala macam alat perawatan kesehatan dan luka seperti P3K, termometer, steteskop, dan sebagainya Sebenarnya sih bisa di bagian ini Kemarin saya coba jualan termometer Namun kita polas sedikit pada gambarnya Biar saru, biar gak kelihatan mencolok teman-teman Misalkan di termometernya itu kalian taruhkan saja gambar manusia atau gambar orang Nanti yang kebaca kan orangnya bukan termometernya gitu kan Oke lanjut Peraturan selanjutnya seluruh penjual harus memastikan gambar produk yang dijual sesuai dengan lampiran deskripsi produk Ya jangan beda ya nanti gambarnya beda, judulnya beda, eh deskripsinya juga beda gitu kan Disini harus disambahkan saja teman-teman Selanjutnya deskripsi barang atau utas dilarang mengandung unsur diskriminasi yang menyinggung agama, ras, warna kulit, keluarga negaraan, dan lain-lain So, kalian harus perhatikan poin-poin yang sudah saya bahas tadi sebelum berjualan di marketplace Facebook ya Tujuannya agar fitur Facebook marketplace pada akun kita itu tidak kena banet Nah kalau asal-asalan jualan di marketplace atau tidak memperhatikan poin-poin yang sudah saya sebutkan Hati-hati saya nanti fitur marketplace yang ada di akun kalian itu bisa ke banet dan kembalinya itu susah banget Serius, saya pernah kejadian kok Oke, berikut ini adalah tips berjualan di Facebook marketplace agar pengunjung lebih ramai tentunya Pastinya ya tentu cuan teman-teman gitu Tips yang pertama, buat deskripsi produk yang jelas Tulislah deskripsi sedetail mungkin agar tidak membingungkan calon konsumen kalian Mulai dari harga, warna, kondisi, stok barang, dan lain-lain Kalian juga bisa memasukkan kata kunci di kolom deskripsi yang berhubungan dengan produk kalian Misalnya celana kulot high waist, celana kulot kekinian, atau celana kulot OOTD Saat calon pembeli mengetikkan kata tersebut Nah maka badan jualan kita bakalan muncul deh tuh Serius, dicoba aja Tips yang kedua, foto produk asli dan menarik Nah hati-hati sebelum mengunggah foto produk ya teman-teman Facebook bisa mendeteksi jika gambar yang kita gunakan berasal dari toko lain Kalau sudah seperti ini, produk kita akan tidak disetujui untuk dijual di marketplace Facebook Solusinya penjual harus menggunakan foto asli Atau paling tidak kalian harus edit dulu Kalian bisa edit dulu fotonya supaya foto produknya itu berbeda dari supplier tempat kalian ambil barang gitu ya Oke tips yang ketiga, responsif dalam membalas pesan Nah ini yang paling penting disini Kebanyakan kita mengapaikan pesan Akan tetapi nanti kalau konsumennya ramai Kita bisa gunakan yang namanya quick reference pada WhatsApp business Atau di Facebook juga ada quick reference kayaknya ya Yang di halaman brand space kalau nggak salah ya Di sini kita harus responsif dalam membalas pesan teman-teman Calon pembeli menyukai seller yang ramah dan fast response Kuasai juga disini teknik copywriting Agar mereka tertarik membeli produk kalian ya Edukasi mereka dengan kualitas barang yang kalian jual Jika pesan yang masuk semakin banyak seperti yang saya bilang tadi Kita bisa menggunakan WhatsApp business yang ada fitur quick reference nya ya Nanti di kolom deskripsi kita bisa menambahkan nomor kontak supaya konsumen dapat langsung menghubungi kita teman-teman Karena minimnya jumlah pembeli juga disebabkan oleh ketidakjelasan nomor yang dicantumkan untuk pemesanan Nah oleh karena itu cara jualan di market space Facebook tentu harus melampirkan sejumlah kontak yang dapat dihubungi calon pembeli Kan nggak mungkin juga kita upload produk doang Nanti orang check outnya dimana, orang nanya dimana ya kan gitu Dari beberapa kasus telah membuktikan bahwa toko yang tidak menyertakan nomor kontak person patut dicurigai sebagai modus penipuan Oke selanjutnya kita ke tips yang keempat Tawarkan saja sistem COD Nah kenapa sistem COD? Seperti yang dijelaskan sebelumnya Facebook market space tidak memfasilitasi sistem pembayaran Oleh sebab itu penjual dan pembeli bisa memilih metode transfer ataupun cash on delivery Nah namun terkadang pembeli ragu untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang besar Biasanya kalau kita menjual produk dengan harga yang mahal dan konsumen juga akan ragu dong Kalau dia itu harus transfer dengan uang yang banyak ke rekening kita Dia itu nggak tahu kita ya kan? Kita bisa tawarkan sistem COD teman-teman Kenapa kita harus menawarkan sistem COD? Ya untuk meningkatkan rasa kepercayaan mereka kita bisa menawarkan metode pembayaran COD ini teman-teman Untuk metode COD ini kita bisa tentukan lokasi untuk disepakati Kemudian kita lakukan transaksi di tempat tersebut Tapi jangan sampai rugi ya karena COD juga perlu bensin gitu Jika lokasinya terlalu jauh kita bisa bernegoisasi Bernegeo Berne... Blok kok salah mulu anjir Bernegoisasi agar pembeli menambahkan ongkos kirim Tips yang kelima Promosi ke grup jual beli Mulailah bergabung dengan komunitas jual beli di sekitar tempat tinggal kalian Mempromosikan barang dagangan ke grup jual beli akan sangat membantu dalam memperoleh lebih banyak calon konsumen Perlu diingat teman-teman setiap grup memiliki aturan yang berbeda-beda Salah satunya batasan unggahan Jangan terlalu sering mengunggah barang dagangan dalam satu waktu Bisa-bisa akun kita akan ditandai sebagai spam oleh admin group itu sendiri Tips yang keenam Pilih variasi produk yang sesuai Selain foto penempatan variasi sebuah produk juga harus diperhatikan dengan seksama teman-teman Pasalnya jika kita keliru memasukkan produk A ke dalam kategori B Maka konsumen akan kesulitan menemukan produk A Hal itu akan menyebabkan produk kita tidak muncul saat kategori tersebut dicari oleh calon pembeli Tips yang ketujuh Posting minimal 10 kali sehari Rajinlah memposting produk jualan kalian Apabila seseorang rajin memposting produk setiap hari Maka Facebook akan menyadari kehadirannya Sehingga lebih mudah merekomendasikan produk kita kepada konsumen Namun ingatlah untuk memberi jeda antar postingan agar tidak terbaca sebagai spam Ya disini penting banget untuk kita mengatur jadwal postingan Kalian bisa pendekat sendiri Misalkan subuh posting Zur posting Margarit posting Atau 3 kali sehari Seperti makan obat Tips yang ke delapan Berikan CTA Call to action Atau CTA Pada postingan Sebagai seorang penjual Sangat disarankan untuk menggunakan call to action Di setiap postingan penjualannya Yang satu ini memang cukup krusial teman-teman ya Untuk meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli Call to action adalah salah satu strategi pemasaran Dengan memunculkan pop up yang mengantarkan pembeli pada raman berbeda Untuk mempermudah proses transaksi selanjutnya Beberapa contoh CTA diantaranya itu Seperti kirim pesan Hubungi kami Telepon sekarang Pelajari selengkapnya Biasanya CTA ini kita bisa gunakan Saat kita melakukan iklan di Facebook ya Atau Facebook Ads Kita lanjut ke tips yang ke sembilan Konsisten dan persisten Semua tips jualan di Facebook Market Spreads Yang sudah kita terapkan Akan berakhir sia-sia Jika kita tidak konsisten Dalam prosesnya ya kan Oleh karena itu Sebaiknya kita menenamkan Keyakinan dalam diri kita Agar tetap persisten Dan tak mudah menyerah Apapun yang terjadi Tips yang sepuluh Gunakan Facebook Ads Nah jika teman-teman masih bingung Bagaimana cara jualan Di Market Spreads Facebook Biar laris Maka gunakan saja Facebook Ads Ini adalah salah satu solusinya ya Namun cara satu ini Membutuhkan sedikit modal Agar penjualan kita bisa Menghasilkan profit yang maksimal Untuk belajar cara menggunakan Facebook Ads Akan saya bahas pada video berikutnya Tapi kalian harus subscribe dulu channel ini ya Selain tips yang sudah saya bahas Ada backnya juga Teman-teman terus meningkatkan skill Di bidang copywriting ya Agar kompensi di toko kita Lebih meningkat Dan Untuk meningkatkan Kemampuan copywriting kita Kalian bisa membeli buku Dari bukunya Dewa Eka Prayoga Nanti Link pembeliannya Mungkin akan saya taruh Di kolom deskripsi ya Oke Jika kalian suka dengan video ini Alangkah baiknya Teman-teman Pencet tombol Yang berwarna merah Yang ada tulisan Subscribe-nya ya Serta like dan komentarnya ya Saya Dhani Sampai ketemu di video selanjutnya See you next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax